Pemirsa kerja keras pengrajin batik asal Blitar berbuah manis. Pasalnya, usai gencar memasarkan batiknya hingga manca negara, kini batik tulis karya perajin asal kota Blitar mampu memikat hati pebasket NBA Justin Holliday. Pebasket NBA tersebut memesan sebuah baju batik dengan motif kebudayaan lokal Indonesia yang dipadukan dengan inisialnya beserta klub basketnya yang lama. Galeri Batik Mawar Putih Kota Blitar mendapatkan pesanan dari pebasket NBA Justin Holliday. Para pekerja dengan teliti mengerjakan satu persatu motif batik dengan diwarnai sesuai dengan pesanan pebasket NBA tersebut. Kain batik yang dipesan pebasket NBA Justin Holliday ini memiliki motif kebudayaan lokal Indonesia, khususnya Blitar. Motif batik mulai dari kuda lumping, kendang jimbe, gapura magam Bung Karno di kota Blitar, bahkan pecut semandiman yang konon mampu membelah aliran lahar gunung Kelut. Yogi Ros Dianta, sang pengrajin memadukan permintaan Justin Holliday untuk memasukkan inisial pebasket NBA tersebut, J.H. ke dalam motif batik. Ia juga menambahkan logo klub pebasket Justin Holliday ke dalam motif batik. Kain batik yang dipesan Justin Holliday ini memiliki ukuran lebih dari 3 meter, yang nantinya akan dijahit menjadi kemeja. Yogi sendiri mematok harga untuk baju batik Justin Holliday tersebut lebih dari 2 juta rupiah. Pasalnya, batik tersebut dapat dipesan oleh pebasket NBA bermula dari kerja keras Yogi Ros Dianta dan sang istri Santika. Setelah 3 tahun terakhir, gencar mempromosikan hasil karyanya, baik di dalam maupun ke luar negeri. Kerjaan kita tetap pakai tangan, tetap dicantik pakai tangan, tetap dicap pakai tangan. Desain hanya membantu untuk desain. Digital hanya membantu untuk desain. Terus bisa di... Jadi, saya dan istri saya Santika ini memulai terjun ke industri batik ini dari tahun 2019. Sebelumnya memang batik maru putih ini dirintis oleh ibu kami, yang bernama ibu Elisabeth. Dan pada tahun 2019, ibu kami meninggalkan kita, dan otomatis saya dan istri harus meneruskan apa yang sudah dirintis oleh ibu kami. Dan Justin Holliday dan ada desainernya, ada fashion stylistnya yang bernama Kiara. Akhirnya kita menjalin kerjasama, saya membuat konsep untuk batik yang akan dikenakan oleh Justin Holliday. Dan di Desember kemarin, sudah ACC, akhirnya kita mulai produksi dan sekarang lagi ada di tahap akhir. Rencananya batik ini adalah akan dipakai di akhir Maret, yang mana itu adalah big match antara Sacramento Kings, yang sekarang adalah klub yang dinaungi Justin Holliday melawan Indiana Peser, klub lamanya Justin Holliday. Batik itu sengaja dipakai Justin Holliday untuk menghormati klub lamanya yang bernama Indiana Peser. Yang pasti kendala itu pasti ada. Kesulitannya adalah kita harus mencari cara untuk mengolah batik, agar bisa masuk ke segmen modern. Jadi kita sekarang akhirnya kita olah batik itu gak hanya di kemeja, gak hanya di pakaian-pakaian formal, tapi juga kita olah di barang-barang yang masuk di seperti streetwear, seperti home decor, seperti bedding set dan lain sebagainya. Dan itu sangat berpotensi untuk mendapatkan pasar yang lebih puas. Hal yang memukul kita, karena yang sebelumnya kita disibukkan dengan penjualan offline, dan saat pandemi tidak ada sama sekali penjualan offline. Akhirnya dari situlah kita mulai mikir untuk kita harus benar-benar memanfaatkan teknologi digital. Kini setelah beberapa tahun, pria 39 tahun tersebut memasarkan kemanca negara, kain batik produksinya telah tembus ke sejumlah negara, seperti Inggris dan Amerika. Sementara untuk motif, Yogi memberikan kebebasan para pelanggan untuk menentukan motif yang diinginkan. Yang nantinya, motif tersebut akan digabungkan dengan motif lokal khas Indonesia. Untuk memudahkan dalam mendesain motif, ia dibantu dengan kemampuan desain digital. Tak hanya kain batik, pria asli Surabaya ini juga mengkreasikan kain batik menjadi berbagai model pakaian. Harga kain batik karya Yogi dijual mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah, tergantung jenis bahan dan juga ukuran. Dari Blitar Jawa Timur, Suko Ramadhan Madu TV, Muartakan.